Badan Pengawas Pemilu, Bawasru, Jawa Barat menggelar sosialisasi kepada aparatur sipil negara atau ASN dan aparat desa. Tujuannya yakni dalam rangka memberikan pemahaman agar tidak melakukan pelanggaran dan terlibat politik praktis pada pemilu 2019. Pasalnya, pelanggaran netralitas ASN dan para aparat desa masuk kategori 3 besar pelanggaran pemilu. Bertempat di Hotel Sultan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilu, Bawasru, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi bagi aparatur sipil negara dan para kepala desa. Tujuannya agar para abdi negara dan aparat desa memiliki pemahaman yang sama untuk tidak melakukan pelanggaran dan terlibat politik praktis pada pemilu 2019 mendatang. Ketua Bawasru, Jawa Barat, Abdullah menjelaskan berdasarkan pengalaman pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa masuk kategori 3 besar pelanggaran pemilu. Badan Bawasru, Kabupaten Bandung sebagai tuan rumah dan penyelenggara, kaitan kami adalah mensosialisasikan terkait dengan netralitas ASN dan perangkat desa, kepala desa juga. Sosialisasi ini penting karena memang aparatur sipil negara dan perangkat desa adalah para pihak yang memang dimandatkan dalam undang-undang harus dalam posisi yang netral. Tidak menjadi bagian dari tim pemenangan, tidak memberikan atau melakukan keputusan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Oleh karena itu, sosialisasi ini adalah bagian dari stakeholder pemilu untuk membangun komitmen agar stakeholder pemilu, khususnya ASN, dalam posisi yang netral, yang di dalam undang-undang tidak menjadi bagian dari tim, tidak memberikan atau membuat, mengeluarkan keputusan atau sikap yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Undang-undang pemilu secara tegas melarang keterlibatan ASN dan aparat desa dalam pemilu, baik menjadi bagian dari tim pemenangan peserta pemilu, maupun membuat atau memberikan sikap yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu.